Hai teman-teman Kali ini Master bakal bikin garang asem ayam kampung Ponorogo Selain cate, ternyata garang asem ini merupakan menu legendaris di kota Reyok ya Nah, salah satu rumah makan yang paling rame menyajikan menu ini adalah rumah makan Buparti Yang beralamatkan di kecamatan Jetis, tepatnya di desa ngasinan Oke, sebelumnya kita siapkan dulu untuk ayam kampungnya Ini kita pakai ayam piaraan sendiri Ayam kampung yang tengah-tengah ya, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda Istilahnya ayam remaja Baik, kita bersihkan dulu dengan air mengalir Kemudian rebus di panci ya, tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja Ini nanti kita sisakan segelas air untuk kaldunya, sisanya kita buang Kalau mau pakai kaldu rebusan pertama, ini kita pakai semuanya juga boleh Tapi Master tidak ya, kita pakai air rebusan kedua untuk kaldunya Selanjutnya, siapkan dulu untuk daun pisangnya, kita pakai satu dahan begini Oke, ini kita pakai daun pisang jenis pisang kepok ya Kita jemur dulu di bawah tarik matahari agar daun pisangnya layu Sehingga tidak mudah sobek ketika kita gunakan membungkus ayam beserta kuahnya ya Selanjutnya, kita siapkan untuk bumbu halus dan bumbu irisnya Selengkapnya, bisa teman-teman klik di deskripsi bawah Ini ada bawang merah dan bawang putih, kita rajang semuanya Lalu sisakan sedikit untuk kita umlek bersama kemiri Sebelumnya, pastikan kemirinya sudah digoreng dulu agar tidak langu baunya Kemudian jahe dan lengkuasnya akan kita iris tipis ya Lalu daun jeruk dan juga daun salam Kemudian ada tomat merah dan tomat hijau Ini nanti kita iris-iris Dan untuk cabainya, kita biarkan utuh Selanjutnya, siapkan 200 ml santan kental Ini masih terpakai tengah dari satu buah kelapa Selanjutnya, siapkan 2 sendok sayur air asam jawa Ini dari rendaman 1 sendok makan asam ya Kalau di resep garang asam buparti aslinya, pakai air perasan belimbing muluh Karena sedang tidak musim, jadi kita pakai asam jawa saja Oke, misalkan pakai belimbing muluh, kita pakai 2 atau 3 buah saja ya Ukuran besar Lalu kita haluskan dan beri 1 gelas air, kemudian saring Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita pindahkan ayam kampungnya tadi ke dalam wajan atau panci Dengan segelas air kaldu rebusan pertama tadi ya teman-teman Selanjutnya, masukkan 1800 ml air Kemudian beri daun salam dan juga daun jeruk Ini seharusnya kita pakai 3 atau 4 lembar ya untuk daun jeruknya Tapi karena adanya cuma satu, kita gunakan saja seadanya Selanjutnya, masukkan rajangan jahe dan juga lengkuas Lalu masukkan 2 sendok sayur air asam jawa Yang sudah kita siapkan tadi Kemudian tunggu hingga air mendidih Lalu kita masukkan santan kentalnya Kemudian masukkan 1 sendok teh terasi matang ya teman-teman Ini masih terpakai terasi asli Kabupaten Langsa Dari kawan guru di Aceh Selanjutnya, aduk-aduk terus Tunggu hingga kuahnya menyusut Kurang lebih tinggal setengahnya saja Yang terakhir, masukkan garam, kaldu bubuk dan juga gula Lalu cek rasa ya Teman-teman, jika kurang asin bisa tambahkan garam lagi Selanjutnya, akan kita bungkus Ini untuk garam asamnya Ini untuk sisa bumbu rajangnya ya Untuk daunnya, kita pakai lembaran yang agak besar Biar kuahnya muat banyak Selanjutnya, kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman Nah ini untuk yang versi biasa Tanpa kukus, saya sisakan sedikit untuk anak saya yang paling kecil Nah sudah jadi, sangat mudah ya Sekarang kita coba buka satu ini Nah kita dapat ceker Kita dapat bagian ceker nih Aromanya harum banget ya teman-teman Kuahnya pun sangat segar Berpadu dengan pedas, asam, dan gurihnya santan Hmm, yummy Dijamin bikin nambah nasi terus nih Oke, siap mencoba Baik teman-teman, seperti biasa Ingat selalu untuk klik tombol subscribe-nya Bagi yang belum Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapat update terbaru video dari master Kemudian like, komen, dan share ke media sosial Menurut teman-teman Salam satu dapur Masak terus, masak asik Terima kasih Sampai jumpa